Halo, Assalamualaikum Teman-teman, sebelumnya aku beli buku ini seharga Rp125.000 di Gramedia Waktu itu kenapa aku bisa beli buku ini? Waktu itu ke Gramedia, ada buku yang pengen aku cari, tapi ternyata gak dapet Nah, setelah aku keliling-keliling, dirak buku, aku baca-baca sedikit Ketemulah buku ini, karya Prof. Hermesinya Dan ada beberapa buku sih yang ditulisnya, tapi yang paling menarik bagiku Buku yang The Miracle of Enzim ini, makanya langsung aku beli Oh iya teman-teman, bersiaplah untuk terkejut Selama membaca buku ini, karena mungkin akan mendapati Beberapa saran yang sepertinya bertentangan Dengan kebijaksanaan mengenai kesehatan dan makanan yang umumnya kita dengar sehari-hari Oke teman-teman, sebelumnya aku akan memberitahu dulu Tentang Prof. Dr. Hermesinya ini Nah, buku yang ditulis oleh Prof. Hermesinya ini Ia adalah seorang dokter spesialis endoskopi gastrointestinal Ketua lambung dan usus Dan penulis buku terkenal di Jepang Selama berpuluh tahun menggeluti dunia kedokteran, khususnya bedah Ia telah memeriksa lambung dan usus Serta mencatat sejarah kebiasaan makan lebih dari 300 ribu pasien Ia menjadi orang pertama di dunia yang berhasil menyingkirkan polip Dengan menggunakan kolonoskop tanpa harus melakukan irisan pada dinding perut Nah, Prof. Hiroma sendiri telah menjalani gaya hidup sehat ini Dan selama bertahun-tahun ia menjalankan praktik kedokteran Tidak pernah sekalipun ia jatuh sakit Pertama dan terakhir kalinya ia menerima perawatan medis dari seorang dokter Adalah pada usia 19 tahun Saat ia terselang flu Ia hampir tidak pernah menobat seumur hidupnya Pada sekarang dalam usia 70 tahunan Ia masih bekerja dalam lingkungan kedokteran Baik di Amerika maupun di Jepang Nah, ia telah bergelut dalam dunia kedokteran Selama kurang lebih 40 tahun Dan telah mengobati berbagai macam pasien Mulai dari presiden, perdana menteri, artis, musisi, dan banyak lagi Teman-teman menurut himperhiromisinya Tubuh memiliki kemampuan luar biasa untuk menyembuhkan diri sendiri Ia telah mengumpulkan data melalui hasil praktik kedokterannya selama berpuluh-puluh tahun Yang menunjukkan bahwa seluruh tubuh Dan fungsinya yang tak terhitung Banyaknya itu dapat dipahami Dengan menggunakan sebuah kunci yaitu Enzim Nah, kadar enzim pangkal berkurang bersamaan dengan bertambahnya usia Ada poin yang penting menurut Prof. Hiromasinya Yaitu 1. Memperbaiki gaya hidup sehari-hari Jauh lebih penting daripada mengandalkan keampuan operasi atau obat-obatan 2. Hampir semua penyakit adalah akibat dari kebiasaan-kebiasaan yang terakumulasi selama beberapa waktu 3. Jika sistem pencernaannya tidak bersih Orang tersebut akan menempat menderita suatu penyakit Nah, menurut Prof. Hiromasinya ini Karakteristik lambung dan usus seseorang yang sehat sangatlah bersih Sebuah lambung yang sehat memiliki selaput lembir yang berwarna merah jambu seluruhnya Tanpa ada tonjulan-tonjulan ataupun abnormalitas di permukaannya Dan pembulu-pembulu darah di bawah hukusnya tidak terlihat Terlebih lagi karena hukus seseorang yang sehat transparan Permukaannya tampak berkilat memantulkan cahaya dari endoskop Khusus orang sehat berwarna merah jambung Sangat mimpu dan memiliki lipatan-lipatan yang besar dan seragam Nah, sementara lambung orang yang tidak sehat tampak berbintik-bintik Dan di beberapa tempat berwarna merah dan membengkak Terlebih lagi jika lambung menditeradang selaput mukus kronis atau akut Yang umum terjadi pada orang-orang Amerika maupun Jepang Lapisan lambung menjadi tipis dan pembulu-pembulu darah terlihat di bawah selaput lendir Terlebih lagi apabila mukus kronis lambung mulai mengalami atropi atau penyusutan Sel-sel permukaan berusaha untuk mengkompensasinya Dengan melipat gandakan diri di berbagai tempat Dan menyebabkan dinding lambung menjadi bertonjolan Kondisi ini hanya satu langkah sebelum timbulnya kanker Dalam musuh tidak sehat karena otot-otot dinding usus menjadi tebal dan kaku Timbul lipatan-lipatan yang tidak merata Sehingga menyebabkan penyempitan di berbagai tempat Seolah-olah ada karet hilang yang mengikatnya Karena tidak terlihat, perubahan-perubahan di dalam saluran pencernaan tidak dipedulikan Nah teman-teman, disini ada Subat Judulnya adalah Makan daging tidak akan memberikan stamina Kok gitu? Nah ternyata Profesor dokter Hiromisinya ini Mendapatkan bukti yang dilihat dari alam Yaitu pada seekor singa Atau harimau Mereka adalah jenis hewan pemakan daging Atau yang disebut karnifora Orang-orang menganggap bahwa otot singa atau harimau itu kuat Tapi ternyata Hewan herbufora seperti kuda dan brusa Itu memiliki otot-otot yang lebih berkembang Daripada singa Buktinya singa dan harimau tidak memiliki stamina Untuk menganggap maksanya dalam jangka waktu yang lama Nah singa dan harimau ini beraksi secara mendadak Dan menggunakan kecepatannya untuk menanggap maksanya ini dengan secepatnya Karena mereka tahu bahwa otot atau stamina mereka Mereka tidak lebih baik dari hewan herbufora Nah menurut Prof. Hiromisinya ini Menyatap daging mungkin akan mempercepat pertumbuhan Tetapi juga akan mempercepat penuaan Teman-teman alasan terbesar mengasumsi daging merusak usus kita adalah Karena daging tidak mengandung serat makanan Tetapi mengandung lemak dan kolesterol dalam jumlah besar Ditambah lagi daging menyebabkan dinding usus besar sedikit demi sedikit menjadi semakin tebal dan kaku Tidak adanya serat makanan dalam daging menyebabkan kotoran di dalam usus besar secara sangat berkurang Sehingga usus besar bekerja lebih keras daripada biasanya Untuk mengeluarkan sedikit kotoran tersebut dengan gerakan peristaltik Dengan kata lain gerakan peristaltik berlebihan menyebabkan otot-otot dinding usus menjadi semakin tebal dan besar Sehingga usus besar menjadi lebih kaku dan lebih pendek Kotoran yang biasanya hanya sedikit itu menjadi semakin sulit didorong keluar dari usus besar Sebagai hasilnya usus besar mengumpulkan kotoran stagnan Atau tinjak terperangkap dalam divertikula atau di antara lipatan-lipatan Yang lama-kelamaan akan menghasilkan racun yang menyebabkan mutasi genetis sel-sel di area tersebut Dan menimbulkan polip Polipolip ini tumbuh dan pada akhirnya berubah menjadi kanker Nah teman-teman, Prof. Hiromasinio juga menjelaskan mengenai gigi Gigi itu mencerbinkan jenis makanan yang dimakan oleh setiap spesies hewan Contohnya, gigi hewan karnifora semuanya sangat tajam Seperti gigi tari yang cocok untuk merobek daging dan tulang mangsanya Sebaliknya, hewan herbivora memiliki gigi seperti gigi seri Tipis, berbentuk kotak, dan cocok untuk menggigit tumbuhan Mereka juga memiliki gigi geraham untuk menghaluskan tumbuhan yang telah digigit Nah, pada manusia Manusia memiliki seluruhnya 32 buah gigi Termasuk gigi geraham bungsu Pembagiannya adalah 2 pasang gigi seri Gigi depan, di atas, dan di bawah 1 pasang gigi taring, atas, dan bawah Serta 5 pasang gigi geraham, di atas, dan di bawah Dengan demikian, pada manusia Rasionya adalah 1 gigi taring, banding 2 gigi seri Banding 5 gigi geraham 1 gigi taring, untuk menyantap daging Dan 2 gigi seri, ditambah 5 gigi geraham Dengan total 7 gigi, untuk menyantap makanan nabati Dari sinilah Profesor Hiromasinya Memunculkan rasio makanan yang disarankan Adalah 85% makanan nabati Dan 15% makanan hewani Teman-teman, menurut Profesor Hiromasinya Ada 6 alasan Asupan tinggi protein berbahaya bagi kesehatan Yang pertama, racun dalam daging tempat berkembang biaknya sel-sel kanker Kedua, protein menyebabkan reaksi alergi Tiga, kelebihan protein menyebabkan kerja hati dan ginja lebih berat Kempat, konsupsi protein yang berlebihan dapat menyebabkan defisiensi kalsium dan osteoporosis Yang kelima, kelebihan protein dapat menyebabkan kekurangan energi Yang keenam, kelebihan protein mungkin ikut menjadi penyebab ADHD atau attention deficit hyperactivity disorder pada anak-anak Yaitu Adalah gangguan mental yang menyebabkan seorang anak sulit memusapkan perhatian Serta memiliki perlaku inklusif dan hiperaktif Sehingga dapat berdampak pada prestasi anak di sekolah Oke, teman-teman Sebab Tuh, semakin banyak antasida, lambung akan semakin buruk Loh, gimana penjelasannya ya? Jadi, menurut profesor Hiromisnya Semakin banyak antasida, lambung akan semakin buruk Menelan obat-obatan untuk menekan sekresi asam lambung semacam antasida Justru mempercepat rusaknya lapisan lambung Ada dua tempat dalam tubuh manusia yang lingkungan dengan keasaman tinggi berfungsi sebagai tindakan perlindungan Satu adalah di lambung Dan yang satu lagi adalah pada vagina wanita Kedua tempat ini memiliki pH 1,5 hingga 3,0 dengan fungsi utama membunuh bakteri Sebanyak 300-400 miliar bakteri memasuki lambung Bersama setiap makanan Asam kuat yang terdapat dalam cairan lambung Membunuh sebagian besar bakteri ini Sering jika asam lambung yang sangat penting untuk melindungi tubuh dihambat dengan menggunakan obat-obatan Bakteri yang mengandung racun kuat lolos dari lambung dan masuk ke usus Dan bakteri itu dapat menyebabkan diare serta berbagai penyakit Jika sekresi asam lambung dihambat, sekresi pepsin dan asam hidroklorida yang mengaktifasi enzim-enzim pencernaan juga terhambat Sehingga mengakibatkan kesulitan mencerna Untuk menghindari kerusakan di dalam tubuh Karena banyaknya antasidaya yang diminum Anda harus mencegah heartburn Yaitu jika asam lambung mengalir naik kembali ke kerongkongan yang menyebabkan gejala rasa sakit, ketidaknyamanan dan rasa kembung Nah, mencegah terjadinya heartburn adalah Satu, tidak terlalu banyak makan dan minum Kedua, mengurangi rokok, alkohol, dan kopi Ketiga, memasangkan lambung saat pergi tidur Yaitu dalam menyelesaikan makan malam 4 atau 5 jam sebelumnya Nah, teman-teman, menurut profesor Hirmasinya Baginya, makanan yang tidak diproses lebih baik daripada bubur Karena Anda harus mengunyahnya dengan baik Mengunyah menstimulasi sekresi air liur Enzim-enzim pencernaan yang terdapat dalam air liur Jika tercampur makanan selama dipunyah Meningkatkan pencernaan dan penyerapan Karena pengurayan makanan berlangsung dengan lancar Sedangkan bubur pada dasarnya sudah lembut Dapat ditelan tanpa dipunyah dengan baik Bubur tidak dapat dicerna dengan baik Karena tidak banyak enzim yang tercampur di dalamnya Sementara, makanan normal yang terkunyah dengan baik Juga dapat dicerna dengan baik Menurutnya, mengunyah yang baik dalam setiap kali makan adalah 30-70 kali Oke teman-teman, selesai di part 1 Nanti akan ada pembahasan selanjutnya di part selanjutnya Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!